Intro Komisi 7 DPR RI mendesak pemerintah mengatasi masalah ilegal drilling di sejumlah daerah di Indonesia karena dapat merusak lingkungan bahkan korban jiwa. Ditemui dalam kunjungan Komisi 7 DPR RI ke Provinsi Jambi, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Gus Irawan Pasaribu menyampaikan ilegal drilling tidak hanya merugikan Pertamina, tetapi juga merusak lingkungan dan bahkan menelan korban jiwa. Gus Irawan menyampaikan SKK Bigas telah melakukan 6 tahap penutupan terhadap 74 titik sumur ilegal, namun penertiban tersebut justru menambah jumlah ilegal drilling. Ini yang harus jadi pertanyaan, pimpinan di pusat juga evaluasi tuh aparat yang ada di sini. Masa sih kemudian 2007 bisa tertibkan sebanyak kurang lebih 48 misalnya, lalu lebih baik lagi tuh di 2018 hanya ada 5 lalu tutup terbitkan gitu ya. Anggota Komisi 7 DPR RI Rudy Masud meminta pihak Pertamina IP Jambi segera mengatasi masalah ilegal drilling agar tidak meluas dan menimbulkan korban jiwa. Menurut Rudy, perlu ada terobosan dalam menyelesaikan masalah ilegal drilling seperti kerjasama operasional antara kooperasi Pertamina dan kooperasi masyarakat dengan sistem bagi hasil yang telah ditentukan. Pertama pastinya panja, panja berkaitan dengan Bigas. Yang kedua, kami akan melaksanakan kerjasama dengan Komisi 3 melaksanakan kegiatan pansus. Jadi kerjasama gabungan untuk mengusut kegiatan-kegiatan bukan hanya ada di EP AC1 ini, tetapi di seluruh kegiatan kerja K3S ini. Dari Provinsi Jambi, Yaserto Denustiver, Parlemen melaporkan.